Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua terima kasih masih terus menyaksikan Maman ADJ channel teman-teman semua hari ini Armin akan share ke teman-teman semua cara membuat pesticida organik yang murah ya teman-teman inilah demolisnya petani hemat. Nah teman-teman semua pada tanaman cabai yang usia seperti ini menjelang pecah cabang ya atau pembentukan cabang ya ini sering sekali rawan kutu-kutuan ya baik itu kutu kebul trips to ngau dan lain-lain teman-teman ya nah makanya kita perlu cegah dengan pesticida ya baik itu pesticida kimia dari toko ataupun dengan pesticida buatan sendiri teman-teman ya nah pada video kali ini admin akan sharing ke teman-teman semua untuk membuat pesticida sendiri teman-teman ya yuk selamat menyaksikan. Nah teman-teman semua di depan teman-teman semua sudah ada bahan-bahan yang admin siapkan untuk membuat pesticida teman-teman ya nah teman-teman semua pada video kali ini karena admin akan basmi hamanya yaitu hama kutu-kutuan dan juga untuk mencegah bakteri teman-teman ya jamur bakteri bercak daun dan lain-lain ya kita cegah dengan ini nanti dengan kunyit lalu admin juga akan cegah ulat bor ya jenis ulat-ulatan oke untuk yang pertama kita bahas dulu ini nah kalau teman-teman tidak punya puntung rokok dan abunya seperti ini bisa teman-teman gunakan tembakau seperti itu ya itu biasanya di warung ada teman-teman ya nah satu abu rokok yang akan admin gunakan pada hari ini untuk yang kedua kita akan gunakan ini daun sirih teman-teman ya ini sudah teruji kualitasnya untuk menghambat bakteri dan jamur teman-teman ya dan untuk testimoninya admin pernah ya mengalami kecipratan pupuk organik di mata teman-teman ya dan waktu itu admin menderita mata berair teman-teman ya tapi setelah admin gunakan ini ya daun sirih ini alhamdulillah mata admin sembuh teman-teman ya ini testimoni yang admin alami sendiri nah selanjutnya kita juga akan gunakan ini akar tuba atau akar jenuh teman-teman ya nah kalau untuk teman-teman yang mungkin mau membuat bentuk daunnya seperti ini teman-teman ya tanaman ini merambat teman-teman ya nah seperti teman-teman saksikan seperti ini merambat jadi kalau misalkan ini menyentuh tanah dia akan tumbuh lagi tumbuh akar dan begitu seterusnya ya itu untuk ciri-ciri dari tuba ya atau jenuh teman-teman ya nah lalu kenapa admin menambahkan garam teman-teman ya garam ini fungsinya untuk menembus teman-teman ya jadi pesticida kita nanti supaya menembus daun teman-teman ya nah untuk selanjutnya admin juga akan gunakan kunyit kunyit ini sudah terbukti ya admin sering menggunakan ini pada persemayan yang kena bercak daun alhamdulillah sembuh dengan kunyit ini kalau misalkan teman-teman pengen bagus gunakan empunya ya seperti ini ini empu kunyit ini yang bagus banget untuk membuat pesticida teman-teman ya tapi gunakan ininya juga boleh teman-teman ya nah untuk membuktikan admin pengguna pesticida atau tidak ini adalah pesticida admin yang sudah beberapa kali admin gunakan pada tanaman teman-teman ya nah untuk bentuknya seperti ini nah bentuknya seperti ini ini pekat ya nah ini ini untuk pesticida yang ini ini dari daun sirih akar jenuh atau akar tuba dan puntung rokok tapi yang ini waktu itu direbus teman-teman ya nah untuk video kali ini supaya teman-teman mudah dalam praktek admin tidak akan rebus kita akan rendam saja pada botol air mineral ini ya 1,5 liter dan airnya kita khusus cuma menggunakan air rendaman kapur ini dan ini juga sudah admin share ke teman-teman semua cara membuatnya yaitu ini pada video kemarin ini adalah dari rendaman kapur sirih teman-teman ya nah kalau teman-teman mau menyaksikan cara pembuatannya silahkan cek pada video ini teman-teman ya untuk cara proses pembuatan atau proses perendaman dari kapur sirih oke teman-teman yuk kita langsung ke proses pembuatannya oke teman-teman untuk yang pertama kita geprek akar tubanya atau akar jenuh ini sudah terbukti dan teruji sejak lama teman-teman ya ini adalah demolisnya para petani hemat bentuknya seperti ini ya seperti daging ayam teman-teman ya ini bagus sekali untuk membasmi ulat ya ulat gerayak ulat-ulatan pokoknya ya kutu-kutuan dan juga jenis belalang ya ini bisa mati apabila kita seprekan menggunakan ekstraksi dari akar jenuh atau akar tuba ini teman-teman ya dan bahkan ini dulu digunakan untuk memutas ikan teman-teman ya untuk selanjutnya kita gunakan kunyit ya bisa diparut ataupun di blender intinya hancur yang kita butuhkan adalah ekstraksinya bukan alat penghancurnya teman-teman ya oke kita masukkan ke dalam botol air mineral ini sekitar 1,5 liter teman-teman ya nah untuk yang ini teman-teman ya abu rokok ini bagus ya ini bahkan lebih ganas dari abu kayu teman-teman ya abu puntung rokok ini bagus sekali untuk membuat pesticida pembasmi kutu-kutuan teman-teman ya ini adalah abamektinnya petani hemat teman-teman ya dan ini sudah teruji sudah admin aplikasikan dari beberapa bulan yang lalu bahkan dari beberapa tahun yang lalu teman-teman ya ini bagus untuk dibuat sebagai pesticida teman-teman ya abu puntung rokok ini ini bisa juga diganti dengan tembakau ya teman-teman ya atau selain tembakau juga bisa diganti dengan daun pepaya tapi daun pepayanya yang kering yang sehat teman-teman ya daun pepaya juga ada bahan aktif yang mirip dengan daun tembakau atau kalau teman-teman punya tetangga yang menanam tembakau bisa nempil ke sana teman-teman ya artinya tembakau daun tembakau ini nggak mesti yang sudah kering ya teman-teman ya atau yang sudah terbakar ya yang masih hijau pun boleh itu pun fungsinya bagus nah kalau misalkan tidak ada daun tembakau atau tidak ada daun pepaya diganti apa bisa juga diganti dengan daun sirsak teman-teman ya daun sirsak juga bagus digunakan sebagai bahan pesticida nabati untuk selanjutnya kita masukkan ini teman-teman ya ini sirih daun sirih ini bisa juga di blender atau ditumbuk atau diapain sajalah diremas-remas juga boleh ya asal hancur teman-teman ya oke teman-teman kita tinggal masukkan saja mudah ya untuk daun sirih ini nah untuk selanjutnya admin gunakan ini garam ya ini juga sudah digunakan oleh para petani terdahulu garam ini ternyata selain bakterisida ataupun pupuk teman-teman ya ini juga sebagai penembus nah ini juga sering digunakan oleh petani jadam ya garam ini sebagai tambahan pesticida nabati ya atau kalau kita menyebutnya yaitu jadam sulpur ya garam juga menjadi bahan untuk tambahan membuat jadam sulpur nah teman-teman untuk selanjutnya kita tinggal masukkan ini air rendaman kapur sirih teman-teman ya nah ini adalah tahap yang terakhir tapi kita jangan masukkan dulu semua karena kita akan kocok dulu teman-teman ya supaya tercampur ini semua bahan organiknya dan juga bahan anorganik dari kapur dan juga dari abu teman-teman ya nah untuk selanjutnya baru kita masukkan air yang sisanya tadi kita masukkan sampai sekitar 90% dari botol ini nah teman-teman untuk dosisnya teman-teman gunakan 100ml dulu teman-teman ya per tanki nah kalau dikira aman 100ml artinya tidak gosong ke daun bisa teman-teman gunakan 200ml per tanki ya usahakan kalau misalkan tanamannya sudah berbunga dan berbuah usahakan spraynya itu sore hari ya teman-teman supaya tidak mengganggu hewan penyerbuk nah tapi kalau misalkan di lahan teman-teman semua banyak ulat bisa juga pagi teman-teman ya atau banyak oteng-oteng pagi-pagi juga boleh ya kalau terjadi serangan berat bolehlah kita spray pagi hari teman-teman ya supaya tepat sasaran oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan jangan lupa ya fermentasi dulu sebelum digunakan ya 7 hari atau 15 hari nah untuk warnanya seperti ini teman-teman ya pekat agak kecoklatan jangan lupa disaring dulu saat kita mau spray oke teman-teman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati selamat menikmati